Intro Ikut serta dalam perayaan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai cara Salah satunya seperti yang dilakukan oleh keluarga besar PT Pandu Indra Persada Yang melaksanakan jalan santai bersama dengan Satkom Asakarya Perkasa Pergerakan Indonesia dan Panji Jomar Secara mulai dilaksanakan di depan kantor PIP Jalan Setia Budi Medan, Sumatera Utara Jalan santai ini dilepas secara langsung oleh Ketua Umum Panji Jomar Adesandra Purba Dengan didampingi Arief Haryadian dan Ketua Umum Jamin Sumatera Utara Erwan Nasution Dengan nuansa pakaian merah putih, ratusan warga berjalan sepanjang 1,5 km Dengan mengitari Jalan Setia Budi, Jalan Ring Road, dan kembali ke lokasi awal kegiatan Dari rumah kami jam 6 Dari rumah jam 6 kemarin sampai sini jam 7 lagi Ikut jalan santai juga tadi Ikut jalan santai Ikut takit sini sama Bu Ade Bu, mungkin harapan Ibu kepada Indonesia sendiri Bahkan ini bisa sangat-sangat baik Juga Taju Susi Ya semoga Indonesia lebih maju lagi Jadi dalam kebegitiran Pak Jomowi Bapaknya jangan saling, gimana ya? Senang kali lah ini Bapaknya Alhamdulillah kali Gak disangka-sangka Rizungi gak Kami sama dari Ibu yang berapa Ini dapet di apa ini Bu? Dapet di PNP 32 inci Oke Bu, terima kasih Bu Amat ini siapa? Ibu Sugiyani Ibu Sugiyani Ibu? Ibu Sugiyani Ibu Sugiyani Iya Jalan santai ini juga dalam rangka Menjalin silaturahmi masyarakat Yang sempat terpecah Akibat adanya pilpres Beberapa waktu lalu Satu hari ini apa nih? Ya kelihatan hari ini adalah Kegiakan menyambut hari kemerdekaan Kita merayakan Di hari kemerdekaan ini Menjalin Tuhan silaturahmi lah Ini ada beberapa organisasi di dalamnya Yang sponsor dari perusahaan kita Dari Pandita Pusada Tuhan Sini bergabung dalam Relong Tadi Jomar Relong Tadi Pak Jokowi Terus ada juga pergerakan Indonesia Kormas Dan juga ada statkom Statuan Komunikami Jadi ini memang kami kuat Untuk menjalin silaturahmi Menyambut kemerdekaan Karena kita tahu Seperti sebelum Acara Jumbo saat ini Ada ajang Pemiliran presiden Kita tahu Banyak kepecahan Dan saatnya ini Tadi menyatukan kembali Membangun silaturahmi Antara organisasi Supaya ke depan bisa Kembali membangun Penyelesaian mereka Mungkin harapan ke depannya Apa? Untuk perlawan Atau perusahaan sendiri Seperti apa ke depan ini? Ya harapan kami ke depan Pemerintah yang terpilih ini Semakin memperhatikan rakyat lah ke depan Ya walaupun kami mendukung Pak Jokowi penuh Tapi kami juga berharap Sini kerja Pak Jokowi adalah Orang-orang yang juga Memperhatikan rakyat Pertama masyarakat tingkat bawah Agar perekonomian ke depan Akan semakin balik Karena Apa ya Atau enggak Kokohnya satu negara itu adalah Meningkatnya perekonomian Masyarakat tingkat bawah Ya Dari Sumatera Utara Abdul Meliala Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!